Bapak-bapak yang kami hormati, pada kajian pagi hari ini saya akan menyampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori. Mudah-mudahan hadis ini bermanfaat dan dapat kita laksanakan di saat kita sedang dilandah pandemi COVID-19. Dan dalam kondisi ini mungkin kita memiliki banyak kesempatan untuk mengamalkan hadis Rasulullah SAW. Hadis ini berbunyi ikra'ul Qur'ana fa'innahu sayakti yaumal qiyamati syafi'an li'ashabih. Yang artinya bacalah kamu sekalian Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran akan memberi pertolongan kepada saudara di hari kiamat nanti. Sayakti yaumal qiyamati akan datang di hari kiamat nanti bacaan kita syafi'an, memberikan pertolongan bagi mereka yang membaca Al-Quran. Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin menggarisbawahi hadis Rasulullah SAW. Pertama, yaumal qiyamah, hari kiamat, hari di mana manusia dibangkitkan dari alam kuburnya. Kemudian setelah dibangkitkan, dia dikumpulkan di padang mahsyar untuk dipertunjukkan semua amal kebaikannya. Kemudian dihisap mana yang baik, mana yang buruk dari amal perbuatan kita. Yang baik akan memperoleh balasan Allah al-Jannah. Sedangkan yang buruk akan memperoleh balasan dari Allah berupa neraka. Kemudian kata syafi'an. Syafi'an artinya memberi pertolongan kepada kita. Yang perlu kita tahu bahwa membaca Al-Quran yang kita lakukan setiap hari, bacaan yang kita lakukan itu akan menolong kita semua. Nah, di sini kita perlu tahu bahwa di hari-hari itu manusia butuh pertolongan. Se-anak saudara tidak bisa memberi pertolongan kepada kita. Anak tidak bisa membantu menolong kita. Istri tidak bisa menolong kita. Semua berjalan sendiri-sendiri. Yang bisa atau yang hanya bisa menolong kita pada hari itu adalah kiraatul Quran. Berarti membaca Al-Quran merupakan amalan yang amat besar sekali. Pahalanya amat besar sekali nanti jasanya kepada kita saat yaumul qiyamah nanti. Bagi orang-orang yang membaca Al-Quran. Jadi orang-orang yang ashabuhu artinya ashabul Quran. Ashabul Quran artinya mereka yang membaca Al-Quran. Alladhi da'iman fi hayatihi likiro atil Quran. Kata tafsir begitu. Yang dimana masa hidupnya banyak digunakan untuk membaca Al-Quran. Jika kita bertanya masing-masing dalam satu minggu berapa kita sudah bisakah kita menamatkan Al-Quran. Atau dalam satu bulan sudahkah kita bisa tamat membaca Al-Quran. Kita perpanjang lagi setengah tahun kita bisa membaca Al-Quran dengan tamat. Kita perpanjang lagi satu tahun. Apa kita bisa menamatkan membaca Al-Quran. Wah kalau kita sampai tahunan betapa panjangnya waktu itu yang kita buang untuk tidak membaca Al-Quran. Orang-orang sepuh-sepuh kalau panjenengan ingat bapak ibu saudara. Mereka menunggu usia tuanya bagi yang bisa membaca Al-Quran. Biasanya mereka duduk di depan jendela mencari udara dan cahaya untuk membaca Al-Quran. Bahkan ada yang bisa dalam satu minggu hatam dua kali. Nah kita ini sampai berapa kita hatam. Atau bahkan tidak pernah membaca sama sekali. Ya kita semua bisa membeli Al-Quran dari toko buku Toha Putra dengan uang yang kita miliki. Tapi untuk apa kalau kita hanya membeli yang kemudian kita taruh di atas meja sebagai pajangan. Kemudian li'ashabihi. Li'ashabihi itu ada yang memaknai al-ladina yadrusuna al-Qur'ana. Mereka yang mengkaji Al-Quran, memahami Al-Quran, artinya tidak sekedar membaca, ditingkatkan dalam membacanya. Yaitu dengan mempelajari makna-makna al-Qur'an. Ada yang memaknai al-ladina yaktubuna al-Qur'an. Yang menulis, ternyata menulis itu mempunyai makna penting yang apabila ditulis itu adalah Al-Qur'an. Bapak dan Ibu sekalian, betapa pentingnya membaca karena membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an betul-betul berbeda sama sekali dengan membaca buku-buku atau membaca apapun yang Bapak Ibu anggap penting sekali yang dibaca itu. Membaca Al-Qur'an jauh lebih besar nilainya dibanding membaca itu semuanya. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan, membaca Al-Qur'an itu pahalanya setiap kata, alif, lam, mim, itu tiga kata. Alif, pahalanya sendiri, lam, pahalanya sendiri, mim, pahalanya sendiri, bahkan dikalikan sepuluh kali lipat. Itu artinya bahwa fa'idah membaca Al-Qur'an memiliki pahala yang amat besar bagi yang mau membacanya. Al-Qur'an itu bisa di Al-Qur'an sendiri maknanya bacaan. Maka kalau Al-Qur'an tidak kita baca, artinya kita tidak memiliki penghargaan terhadap Al-Qur'an. Bapak dan Ibu sekalian, oleh karena itu, mari kita meningkatkan dalam kondisi yang kita mungkin banyak waktu di tengah-tengah pandemi COVID-19. Memiliki banyak-banyak kesempatan untuk membaca Al-Qur'an, meskipun hanya lima menit dalam sehari, semalam, yang kita oleh Allah diberi waktu 24 jam, betapa miskinnya kita kalau hanya lima menit kita gunakan untuk membaca Al-Qur'an. Kemudian, dalam kalau kita perhatikan, Allah menurunkan wahyunya pertama kali kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Di dalam surat Al-Alak itu ada kata-kata, ikhro' bismi rabbi kalladhi kholak. Bacalah. Di situ Tuhan meminta kepada kita untuk membaca. Membaca Al-Qur'an akan bermanfaat bagi kehidupan kita, apalagi dengan pemahaman. Di situ bergudang-gudang ilmu yang akan dapat kita peroleh. Hadis tersebut, ikhro'u, firman Allah, ikhro' bacalah, perintah itu. Berarti, itu diperintahkan oleh Allah. Kalau ada kata perintah, maka sesungguhnya dibalik perintah itu ada nilai manfaat yang besar yang kita peroleh apabila kita mentaati perintah yang diperintahkan oleh Allah SWT. Kitab suci Al-Qur'an adalah kitab yang menjadi pegangan umat Islam. Dan Allah berjanji kepada kita umat Islam dalam firmannya, Allah akan menjaga hafiz, hafizun. Allah akan menjaga Al-Qur'an. Menjaga Al-Qur'an yang dimaksudkan oleh Allah. Al-Qur'an tidak akan pernah hilang. Al-Qur'an tidak akan pernah dilupakan. Al-Qur'an tidak akan pernah bergeser sedikitpun dari awal diturunkannya sampai kepada hari ini. Salah satu di antara Allah menjaga Al-Qur'an itu, banyak dari hamba-hamba Allah yang dianugerahi kemampuan ilmu, yaitu kawiyyudrakiroh, memiliki ingatan yang baik, yang kuat, sehingga dia bisa menghafal Al-Qur'an. Sebanyak 30 juz, satu setebalnya itu, ada yang bisa membaca Al-Qur'an, menghafalnya Al-Qur'an. yang saya tahu dan saya cukup iran saat saya berbincang dengan Pak Kiai Hasan Abdullah Sahal, yang sekarang jadi pimpinan Pondok Muderen Gontor. Beliau sebelum menjadi pimpinan, dia membuat sebuah pesantren untuk penghafal Al-Qur'an. Beliau sendiri yang memimpin santri-santrinya itu. Kemudian setelah ada satu putranya yang hafal Al-Qur'an, yang baru saja meninggal dunia, innalillah wa inna ilaihi roji'un, minggu yang lalu karena kecelakaan, yang Pondoknya itu diganti oleh putranya, namanya Anca, Anca siapa itu. Anak ini hafal Al-Qur'an pada waktu kelas 5 SD. Dalam masa tiga bulan, dia dipondokkan di Malang, pada waktu kelas 5 SD dicabut oleh bapaknya, suruh ngapal Al-Qur'an, tiga bulan dia hafal. Betapa hebatnya masih banyak orang-orang yang seperti itu. Banyak sekali yang seperti itu. Ya memang pada umumnya, orang hafal Al-Qur'an itu, tiga sampai lima tahun, Allah memberikan kepada dia karunia anugerah, hanya tiga bulan dia hafal Al-Qur'an. Dia diberi sebuah anugerah yang tidak ada taranya oleh Allah. Dia pernah setelah dia sekolah masuk SD tamat, sekolah digontor, kemudian mencari ijazah SMA di Malang, dan kemudian masuk di UI. betapa kehebatannya anugerah Allah kepada seorang hamba yang perlu saya hanya ingin garis bawahi. Menjaganya Allah terhadap Al-Qur'an, diberikannya hamba-hamba Allah yang beragama Islam, kemampuan untuk membaca Al-Qur'an, untuk menghapal Al-Qur'an. Kita di Uni Sula ini, berapa banyak mahasiswa yang kita himpun, mereka penghapal hafid-hafid, penghapal Al-Qur'an yang kita pelihara di Uni Sula. Bapak dan Ibu yang kami hormati, selain hafid-hafid yang diberi kemampuan menghapal, artinya di sini Allah menjaga tidak terjadi pergeseran dari satu kata ke kata lain, satu kalimat ke kalimat lain, yang apabila ada yang salah, penulisan ataupun bacaan dari seseorang, seseorang, ada orang yang hafal dan bisa mengingatkan. Menjaganya yang lain dengan perintahnya Allah, ikra'u, bacalah. Kita diperintah untuk membaca itu artinya, kita diperintah untuk menjaga Al-Qur'an yang senantiasa. Kita baca, yang dengan membaca itu akan mendekatkan hati kita kepada Allah. Membaca Al-Qur'an juga disebut dengan zikruwah. Kalau panjenengan membaca Al-Qur'an, sama saja dengan zikir kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, maka kita akan mendapatkan kalau berzikir kepada Allah, ala bizikirillah tatmainul kulub. Dengan zikir kepada Allah, dengan cara membaca Al-Qur'an, kita akan memperoleh ketenangan hati. Nilai ketenangan lebih daripada berjuta miliar kekayaan yang dimiliki oleh kita, hanya diperoleh dengan membaca Al-Qur'an. Kalau panjenengan tidak percaya, silakan membaca Al-Qur'an. Maka panjenengan akan memperoleh satu ketenangan dalam diri panjenengan setelah membaca Al-Qur'an. Itu apa yang dijanjikan oleh Allah kepada kita. Sakinah, bahasa Allah. Ada sakinah. Ayat-ayat sakinah yang dalam Al-Qur'an itu ada tujuh. Saya tidak akan menjelaskan itu semuanya. Tapi yang jelas dengan Al-Qur'an, kita bisa menemukan sakinah. Dan saya mendengar LKPI apa-apa mempunyai program tahfid Al-Qur'an. Dan karyawan-karyawannya sudah banyak mengikuti tahfid dan pernah ada yang diwisuda tahfid. Ibat sekali, kalau ada karyawan-karyawan yang sambil bekerja, dia bisa menghapal Al-Qur'an. Bapak dan Ibu yang kami hormati, ada lima hal yang harus ada di dalam diri kita terkait dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an itu adalah bacaan. Seorang Muslim sebenarnya oleh Allah telah diberi bacaan untuk dirinya, untuk kehidupannya di hari kemudian. Karena itu, Al-Qur'an adalah bacaan dari kata Al-Qur'anan, maka wajarlah kalau kita setiap hari, setiap saat mau membaca Al-Qur'an. Setiap huruf tadi sudah saya katakan, ada pahala kebaikan. Dan setiap kebaikan, 10 dilipatkan, 10 kali, berarti kita akan mendapatkan kelipatan dari apa yang kita lakukan dari karena membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an keutamaannya melebihi bacaan-bacaan yang ada di dunia ini. Tidak ada keutamaan yang membacanya lebih daripada Al-Qur'an. Semuanya kalah. Al-Qur'an mempunyai nilai-nilai yang amat besar. Selain ada pahalanya, kalau kita dengan memahami, kita akan bisa mengamalkan Islam kita dengan baik dan lain sebagainya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dijelaskan, istrinya Khotijah menjelaskan tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena Rasulullah hulukuhul Qur'an bahwa Rasulullah itu akhlaknya Al-Qur'an. Ya, akhlaknya Rasulullah itu adalah Al-Qur'an. Apa yang telah ada di dalam Al-Qur'an telah diamalkan oleh Rasulullah seluruhnya. Dan artinya bahwa apa yang ada di dalam Al-Qur'an yang isinya berupa syariat, akidah, akhlak. Semuanya dapat dilakukan oleh kita semuanya. Yang kedua, Al-Qur'an kitabatan. Kitabatan itu artinya tulisan. disini para mufasir mengatakan bahwa tulisan dimaksud disini adalah menulis Al-Qur'an itu mempunyai nilai atau nilai pahala yang berbeda dengan menulis tulisan-tulisan yang lainnya. Kalau pandangan membuat kaligrafi Al-Qur'an dengan tulisan yang indah, sesungguhnya tulisan yang dilakukan itu menjadi bagian dari perintahnya Allah. Dengan menulis orang akan membaca yang ditulis. Dengan menulis yang kita taruh di sepuatu tempat, orang bisa melihat bahwa itu adalah firman Allah. Kalau dia bertanya itu adalah firman Allah, maka orang akan bertanya apa dibalik makna dari yang tertulis dari firman-firman Allah. Kalau di rumah kita banyak tulisan yang tulisan itu adalah firman-firman Allah, artinya rumah kita dihiasi oleh tulisan-tulisan Al-Quran yang mempunyai makna dan nilai yang lebih tinggi daripada apabila kita menulis tulisan yang lain, tulisan kata-kata Presiden Soekarno atau Presiden siapa, nama apakah itu Presiden atau apa yang dianggap hebat tapi tidak kalah dengan tulisan yang itu adalah dari Al-Quran. Orang yang menulis Al-Quran dengan tangannya maka tangan yang dia gunakan untuk menulis Al-Quran akan menjadi saksi di hari kiamat atas amal yang dia lakukan. yang ketiga Al-Quran harus difahami. Banyak sekali orang yang sudah mau membaca Al-Quran itu sudah menjalankan perintah Allah ikra'u ya menjalankan perintah Allah ikra'u sudah dijalankan itu sudah baik namun kebaikan ikra'u kita tingkatkan dengan memahami apa yang dibaca. Sekarang ini banyak kitab-kitab tafsir yang dikarang oleh ulama-ulama terdahulu atau kitab-kitab tafsir yang ditulis oleh ahli tafsir di Indonesia seperti Bapak Kurai Sihab Pro-Hamka dan lain sebagainya. Itu adalah sarana yang dapat kita gunakan untuk dapat memahami meskipun kita tidak bisa paham bahasa Arab. Dengan membaca tafsir yang berbahasa Indonesia meskipun ada hal-hal yang kecil yang kita mungkin tidak paham karena tidak mempunyai kemampuan berbahasa Arab sudah ada sebuah peningkatan. Ya, kalau kita membaca kemudian ada kata satu, dua kata, anggaplah seperti batu yang meledak di antara gigi kita saat makan. Ada ledakan batu. Ketika ada ledakan batu, kita berusaha membuang batunya, kemudian makan kita jadi enak. Maka kalau kita seperti itu, ketika saya, ketika Bapak Ibu memahami ada ledakan-ledakan kecil, pada saat membaca kata-kata yang kita tidak bisa memahaminya, kita mencari tahu masih ada kamus yang kita gunakan untuk memahami apa yang kita tidak bisa tahu. Banyak sudah kitab-kitab al-tapsir yang bisa membantu kita untuk memahami. Kenapa kita harus memahami itu? Karena Al-Quran adalah wahyu Allah dalikal kitabu dalikal kitabu dalika itu al-kitabu kitab itu dalikal kitabu kitab itu kitab ditambah al-al-ma'rifah artinya yang dimaksud adalah Al-Quran itu dalikal kitabu laroi bafihi tidak ada di dalamnya keraguan hudan lilmuttakin petunjuk untuk orang-orang yang takwa. Nah supaya Al-Quran itu bisa menjadi petunjuk kita petunjuk kita dalam menjalankan agama Allah dengan baik maka harus dipahami ya harus kita memahami dengan sebaik-baiknya harus kita mengerti dengan mengerti kita akan tambah ilmunya dengan tambahnya ilmunya kita akan semakin takut kepada Allah subhanahu ta'ala dan Al-Quran ada ayat yang menyebutkan bahwa yang paling takut kepada Allah dari sekian banyak hambanya min ibadihil ulama adalah orang-orang yang alim orang-orang yang pinter maka kalau kita bisa paham berarti kita alim maka kita akan menjadi hamba yang yah syawwoh sekali lagi tafak kofidin merupakan bagian dari tugas kita orang mu'min muslim tafak kofidin bukan tugasnya fakultas agama orang-orang syariah atau tarbiah tafak kofidin merupakan tugas semuanya kita umat islam karena dengan apabila kita bisa tafak kofidin kualitas agama kita semakin baik mungkin adanya ketidakbaikan di tengah-tengah masyarakat terutama umat islam karena keilmuan agama mereka itu mungkin masih kelas TK atau SD sehingga belum bisa mengerti agama secara baik dengan tidak mengerti agama secara baik dia akan lebih mudah untuk melanggar apa yang telah disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang keempat Al-Quran Hulukun Al-Quran itu hendaknya menjadi akhlak menjadi perilaku kita semuanya sebagaimana tadi sudah saya sampaikan karena Rasulullah bahwa Rasulullah itu Hulukuhul Al-Quran menjadi akhlak kita maka dikatakan bahwa kalau kita telah bisa menjadi mempunyai akhlak Al-Quran sudah bisa memiliki akhlak Al-Quran maka kita akan menjadi seorang hamba-hamba Allah yang baik hamba-hamba Allah minal mutaqin untuk bisa memiliki akhlak Al-Quran sekali lagi kita butuh mengkaji memahami apa yang ada dalam Al-Quran sedikit tetapi kita bisa mengamalkan ada kata para ulama begini bahwa kita akan menjaga menperoleh petunjuk Allah hudan kalau kita menjalankan firman Allah satu ayat maka dengan menjalankan firman Allah mungkin hanya satu ayat Allah akan membuka petunjuk yang baru kepada kita dibukakannya satu ayat yang lain yang kemungkinan akan kalau sudah kita lakukan Allah akan membuka lagi yang baru terus begitu kata ulama tidak mungkin orang akan dibukakan oleh Allah petunjuk dari Al-Quran kalau dia tidak mau melakukan apa yang telah diberikan oleh Allah dalam firmanya Al-Quran tersebut kemudian yang terakhir hafalkan Al-Quran ya lima hal tersebut yang terakhir adalah hafalkan Al-Quran kita kata orang-orang yang telah hafal Al-Quran kalau ditanya dengan kalau kita ditanya apa yang dirasakan oleh Anda setelah dapat menghapalkan Al-Quran jawabnya pada umumnya satu merasa bahagia merasa senang bahkan dia kalau membaca atau menggunakan kesempatannya untuk menghapal setengah jam atau 15 menit untuk membaca isinya bukannya beban tetapi ada sebuah perasaan yaitu senang dan hanya senang perasaan senang itulah yang mendorong kepada dia untuk tidak mau meninggalkan untuk membaca Al-Quran dalam setiap hari itulah apa yang bisa saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian terkait dengan hadis Rasul yang berbunyi ikra'ul Qur'ana fa'innahu sayakti yaumal qiyamati safi'an lahu kalau kita ingin mendapatkan syafaat pertolongan pada saat dimana manusia menghadapi hari diperhitungkan seluruh amal perbuatannya yang akan bisa menolong kita hanya satu kira'atul Qur'an yaitu membaca Al-Quran mudah-mudahan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini kita bisa mempunyai kesempatan untuk membaca Al-Quran dan meningkatkan dari sekedar membaca kepada memahami apa yang dimaksud dari firman-firman Allah kemudian kita melaksanakan apa yang telah dianjurkan oleh Allah dalam firmannya tersebut dengan demikian kualitas keislaman kita semakin hari akan semakin ada peningkatan sehingga keberadaan kita hari ini yang sudah tua yang sudah menjelang senja kualitas kita lebih baik daripada saat kita SD SMP atau SMA yang dengan demikian kita akan bisa memperoleh sesuatu yang nanti akan dapat kita rasakan di hari dimana manusia diperhitungkan segala amal perbuatannya mudah-mudahan kita semuanya termasuk ashabul Quran minimal mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak dan Ibu sekalian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh demikian Bapak Ibu bajan yang telah disampaikan oleh Ustaz Qadim Suseno dari tentang Al-Quran kita diingatkan semua oleh beliau bahwa keutamaan membaca Al-Quran itu sangat luar biasa bahwa Al-Quran itu akan menjadi pemberi syafat kepada kita semua di Yomel Kiamat nanti terima kasih Ustaz Qadim yang sudah datang pada pagi hari ini mungkin ditutup dengan doa Ustaz Bapak berserahkan Bismillahirrohmanirrohim Bapak dan Ibu sekalian mari kita tutup pertemuan kita di pagi hari ini dengan membaca memanjatkan doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan yang kita lakukan pada pagi hari ini menjadi amal baik kita di kemudian hari Bismillahirrohmanirrohim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa sallim ala angkulli sohabati Rasul Allahi ajma'in Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin wa afiyatan fil jasad waziyatatan fil ilmi wabarakatan fil rizki watawbatan qoblal maut warahmatan indal maut Allahumma hawwin alayna fi sakarot il maut wan najjata min al-nar wal affa indal khisab Allahumma la tujik kulubana ba'da idhadaitana millatun karahmah wahayyik lana min amrina roshada rabbana dhulamna anfusana wa in lam tawfirlana watarhamna lana kunanna min al-khasirin rabbana la tuakhidna in nasina au akhtokna rabbana wala tahmil alayna isram kama hamaltahu ala al-ladhina min qablina rabbana wala tuhammilna ma la toqutala nabi wa'fu anna waghfirlana warhamna anta maulana fangsurnah ala al-qawm il-kafirin Allahumma ja'al awladana min ahlil ilmi min ahlil khair min ahlil tukoh wala taja'al awlatana min ahlil jahli wad dhoir rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa kina azap al-nad walhamdulillahi rabbil al-alamin al-fatihah b kik